Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel kali ini saya akan mereview sebuah mesin gilingan gedele atau orang biasanya sebut ini dengan gilingan tahu padahal ini untuk menggiling gedele menjadi lembut untuk membuat bahan baku dari tahu bukan gilingan tahu ya teman-teman dan ini mesinnya penggeraknya ini menggunakan Honda GX200 Made in Thailand ya Honda GX200 Made in Thailand ini memiliki tenaga 6,5 HP yang jelas sudah mampu ya untuk menggerakkan gilingan gedele atau gilingan tahu ini yang ukuran 8 inci ini merupakan Honda GX200 Made in Thailand dengan desain terbaru ini di tanknya pun ini ada tulisannya ini Made in Thailand di bagian depan seperti ini untuk Made in Thailand ini sekarang harganya mungkin sekitar 3,9an ya lebih mahal sedikit dibandingkan dengan Honda GX200 yang Made in China dan untuk gilingan gedelenya atau gilingan tahu nya yang 8 inci ini seperti ini ini dari produknya metric ya dengan tipe PMJ 8 ini kapasitasnya ini bisa nyampe 60 kilo per jam jadi bisa cepat ya untuk pengilingannya karena bisa nyampe 60 kilo dalam 1 jam dan kecepatan yang dibutuhkan itu 710 RPM itu cukup cepat juga dan power yang dibutuhkan itu hanya 1,5 HP itu juga masih kecil ya power yang dibutuhkan terus bagian dalamnya ini seperti ini ada dua buah batu ya yang bagian dalam sendiri seperti ini berbentuk bulat terus di tengah-tengahnya ada titik-titik banyak itu agar itu bisa ngepress yang namanya kedele kan bulat jadi bentuknya di dalamnya itu bulat seperti itu agar kedele itu bisa dipress dan digiling menjadi lembut ya untuk bahan baku dari tahu dan di sebelah sini ini ada pengaturannya ya untuk lembut dan kasarnya hasil dari gilingan ini bisa disetel disini dan tuas merah ini fungsinya untuk mengunci setelan ketika telannya udah pas dan di depan ini baru dikunci dengan tuas yang merah ini jadi bisa teman-teman misalnya hasilnya kurang lembut atau terlalu lembut ini bisa disetel disini untuk penyetelannya dan untuk pada bagian atasnya ini ada seperti paskom ya atau corong seperti ini yang berbahan stainless ini nanti dikasih air dan airnya ini akan turun lewat kran seperti ini biar krannya dibuka krannya airnya akan turun terus masuk ke dalam corong yang berbahan plastik seperti ini nah ini dia corongnya nanti disini ada kedelenya nah terus itu dibawahnya akan ada pengaturan untuk mengatur berapa banyaknya kedele yang masuk ke dalam gilingnya tinggal dibuka seperti yang disini aja hampir mirip cara kejangan dengan seperti mesin penggiling beras ya untuk bagian sampingnya ini seperti ini ini menggunakan fan belt A45 dan pada mesin penggeraknya menggunakan puli ukuran A13 as 20 inci ini udah dirakit ya seperti ini kalau teman-teman misalnya mau lebih cepat lagi tinggal puli di bagian mesinnya ini dibesarin lagi ini menggunakan 3 inci kalau mau lebih cepat lagi bisa pakai 3,5 ataupun 4 inci ya kalau puli yang di gilingan tahunya ini udah dari bawaan dari pabriknya jadi sudah bisa diganti oke kita akan langsung aja lihat seperti apa bunyi dari mesin PMJ8 gilingan tahu ini dengan Honda GX200 Made in Thailand kemudian 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton